Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan sosialisasi terkait analog switch-off ASO atau migrasi siaran analog ke TV digital. Guna mensukseskan program migrasi siaran analog ke digital ini, iklan layanan masyarakat terkait analog switch-off di berbagai platform media terus ditingkatkan. Hal itu membuat masyarakat mulai mencari dan menggunakan set-top box untuk menangkap siaran digital dan smart TV. Kondisi itu menyebabkan set-top box untuk migrasi TV digital maupun smart TV kini sudah marak dijual di toko elektronik di wilayah kota Malang. Sejak akhir tahun 2021, tren pembelian televisi digital dan televisi pintar naik hingga 30 persen. Selain mayoritas masyarakat mulai melek teknologi, kebijakan pemerintah menghentikan siaran analog dan beralih ke digital juga menjadi alasan. Salah satu toko elektronik yang mengalami kenaikan penjualan televisi digital dan televisi pintar, UFO Elektronik, di Kaju, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Sejak Desember 2021 lalu, penjualan televisi naik secara bertahap. Di akhir tahun lalu naik 10 persen dan bertahap meningkat hingga 30 persen di bulan April. Tren masyarakat membeli televisi juga beralih lebih memilih TV pintar, Android TV atau TV digital dari sebelumnya TV analog. Menurut sales marketing toko, TV digital dijual mulai 2 juta rupiah untuk ukurang 32 inci, hingga belasan juta rupiah untuk smart TV di atas 65 inci. Kenaikan dan perubahan selera masyarakat karena telah melek teknologi, serta rencana pemerintah menghentikan siaran analog dan beralih ke siaran digital, analog switch off atau asul. Untuk TV sekarang, untuk TV digital ya terutama, sekarang mulai melonjak tinggi karena ada program sih memang program untuk TV analog habis ini kan sudah tidak bisa dipakai lagi karena itu program dari pemerintah. Jadi mulai kenaikan dari mulai 5 persen ke 10 sampai detik ini kita bisa mencapai 30 persen. Biasanya kalau sebelum kita di ini ya untuk TV beralih ke digital, biasanya kita masih standar dari 10, sekarang menjadi sampai 30 persen 40 persen melonjak tinggi. Sementara itu penjualan set-top box yang dijual antara 200 hingga 250 ribu rupiah diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan tahapan pemberlakuan migrasi siaran analog ke digital. Untuk di wilayah yang malang raya, pemberlakuan migrasi siaran analog ke digital masuk dalam tahap 3 atau bulan November mendatang. Jika masjaraka tidak menambah set-top box pada perangka televisinya atau membeli smart TV, dapat dipastikan mereka tidak bisa menikmati siaran televisi.